Yosua pasal 24 Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya Lalu mereka berdiri di hadapan Allah Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu Beginilah firman Tuhan Allah Israel Dahulu kala di seberang sungai Efrat Disitulah dia nenek moyangmu yakni Terah Ayah Abraham dan ayah Nahor Dan mereka beribadah kepada Allah lain Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu Dari seberang sungai Efrat Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya Kepada Ishak kuberikan Yaakub dan Esau Kepada Esau kuberikan pegunungan zehir menjadi miliknya Sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir Lalu aku mengutus Musa serta Harun Dan memenulahi Mesir Seperti yang kulakukan di tengah-tengah monika Kemudian aku membawa kamu keluar Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir Dan kamu sampai ke laut Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebarau Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu Dan didatangkannya air laut atas mereka Sehingga mereka diliputi Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir Sesudah itu Lama kamu diam di padang gurun Aku membawa kamu ke negeri orang Amuri Yang diam di seberang sungai Yordan Dan ketika mereka berperang melawan kamu Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu Sehingga kamu menduduki negerinya Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu Ketika itu Pala bin Sipur Raja Moab Bangkit berperang melawan orang Israel Disuruhnya memanggil Biliem bin Bior Untuk mengutuki kamu Tetapi aku Tidak mau mendengarkan Biliem Sehingga ia pun memberkati kamu Demikianlah aku Melepaskan kamu dari tangannya Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan Dan sampai ke Yeriko Berperanglah melawan kamu Warga-warga kota Yeriko Orang Amuri Orang Feris Orang Kanaan Orang Het Orang Girgasi Orang Hewi Dan Orang Yebus Tetapi mereka itu Kuserahkan ke dalam tanganmu Kemudian aku melepaskan Tabuhan Mendahului kamu Dan binatang-binatang ini Menghalau mereka dari depanmu Seperti Kedua Raja Orang Amuri itu Sesungguhnya bukan oleh pedangmu Dan bukan pula oleh panahmu Demikianlah Kuberikan kepadamu Negeri yang kamu Peroleh Tanpa Bersusah-susah Dan kota-kota yang Tidak kamu dirikan Tetapi Kamulah yang Diam di dalamnya Juga Kebun-kebun Anggur Dan Kebun-kebun Saidun yang Tidak kamu tanami Kamulah yang Makan hasilnya Oleh sebab itu Takutlah Akan Tuhan Dan beribadahlah Kepadanya Dengan Tulus ikhlas Dan setia Jauhkanlah Allah Yang kepadanya Nenek moyangmu Telah beribadah Di seberang Sungai Efrat Dan di Mesir Dan beribadahlah Kepada Tuhan Tetapi Jika kamu Anggap Tidak baik Untuk beribadah Kepada Tuhan Pilihlah Pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Allah yang Kepadanya Nenek moyangmu Beribadah Di seberang Sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu Diam ini Tetapi Aku Dan Seisi rumah Ku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Lalu Bangsa itu Menjawab Jauhkanlah Daripada kami Meninggalkan Tuhan Untuk beribadah Kepada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah Memnuntun kita Dan nenek moyang kita Dari tanah Mesir Dari rumah Perbudakan Dan yang telah Melakukan Tanah-tanah Mujizat Yang besar ini Di depan mata Kita sendiri Dan yang telah Melindungi kita Sepanjang jalan Yang kita Tempuh Dan diantara Semua bangsa Yang kita Lalui Tuhan Menghalang Semua bangsa Dan orang Amori Penduduk Negeri ini Dari depan Kita Kami pun Akan beribadah Kepada Tuhan Sebab Dialah Allah kita Tetapi Yosua Berkata Kepada Bangsa itu Tidaklah Kamu Sanggup Beribadah Kepada Tuhan Sebab Dialah Allah yang Kudus Dialah Allah yang Cemburu Ia tidak Akan Mengampuni Kesalahan Dan dosamu Apabila Kamu Meningalkan Tuhan Dan beribadah Kepada Allah asing Maka Ia Akan Berbalik Daripadamu Dan Melakukan Yang tidak Baik Kepada Kamu Serta Membinasakan Kamu Setelah Ia Melakukan Yang Baik Kepada Kamu Dahulu Tetapi Bangsa itu Berkata Kepada Yosua Tidak Hanya Kepada Tuhan Saja Kami Akan Beribadah Kemudian Berkatalah Yosua Kepada Bangsa itu Kamulah Saksi Terhadap Kamu Sendiri Bahwa Kamu Telah Memilih Tuhan Untuk Beribadah Kepadanya Jawab Mereka Kamilah Saksi Ia Berkata Maka Sekarang Jauhkanlah Allah Asing Yang ada Di Tengah Tengah Kamu Dan Condongkanlah Hatimu Kepada Tuhan Allah Israel Lalu Jawab Bangsa Itu Kepada Yosua Kepada Tuhan Allah Kita Kami Kami Akan Beribadah Dan Firmannya Akan Kami Dengarkan Pada Hari Itu Juga Yosua Mengikat Perjanjian Dengan Bangsa Itu Dan Membuat Ketetapan Dan Peraturan Bagi Mereka Di Sikem Yosua Menuliskan Semuanya Itu Dalam Kitab Hukum Allah Lalu Ia Mengambil Batu Yang Besar Dan Mendirikannya Di Sana Di Bawah Pohon Besar Di Tempat Kudus Tuhan Kata Yosua Kepada Seluruh Bangsa Itu Sesungguhnya Batu Inilah Akan Menjadi Saksi Terhadap Kita Sebab Telah Didengarnya Segala Firman Tuhan Yang Diucapkannya Kepada Kita Sebab Itu Batu Ini Akan Menjadi Saksi Terhadap Kamu Supaya Kamu Jangan Menyangkal Alamu Sesudah Itu Yosua Melepas Bangsa Itu Pergi Masing-masing Kemilik Pusakannya Dan Sesudah Peristiwa-peristiwa Ini Maka Matilah Yosua Bin Nuh Hama Tuhan Itu Ketika Berumur Seratus Sepuluh Tahun Lalu Ia Dikuburkan Di Daerah Mulik Milik Pusakannya Di Timnat Serah Yang Di Pegunungan Efraim Di Sebelah Utara Gunung Gaas Orang Israel Beribadah Kepada Tuhan Sepanjang Jaman Yosua Dan Sepanjang Jaman Para Tua-tua Yang Hidup Lebih Lama Daripada Yosua Dan Yang Mengenal Segenap Perbuatan Yang Dilakukan Tuhan Bagi Orang Israel Tulang Tulang Yusuf Yang Dibawa Orang Israel Dari Mesir Dikuburkan Mereka Di Sikem Di Tanah Milik Yang Dibeli Yakub Dengan Harga Seratus Kesita Dari Anak-anak Hemor Bapak Sikem Dan Yang Ditentukan Bagi Bani Yusuf Menjadi Milik Pusaka Mereka Juga Iliesar Bin Harun Mati Dan Dia Dikuburkan Di Bukit Yang Diberikan Kepada Binehas Anaknya Itu Di Pegunungan Yifraim Tid , Tidak Tidak Dikuburkan 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 Terima kasih.